Anda kembali bersama kami pemirsa gerbang wisata kendari Toronipa di perbatasan kota kendari Konawe menuai sorotan. Lantaran baru 7 bulan diresmikan sudah rusak di beberapa bagian. Apalagi gapura yang digadang-gadang menyerupai London Bridge tersebut menelan anggaran fantastis hingga 32,8 miliar rupiah. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan kondisi gapura menuju kawasan wisata pantai Toronipa di Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Betapa tidak meski baru diresmikan pada Februari 2024 lalu bangunan gapura yang menelan anggaran fantastis hingga 32 miliar rupiah itu sudah rusak di beberapa bagian. Dari kejauhan gapura yang digadang-gadang menyerupai model London Bridge tersebut memang tampak megah. Namun bila dilihat lagi dari lebih dekat kondisinya memprihatinkan. Gapura terlihat seperti dibangun menggunakan bahan konstruksi yang tipis tanpa rangka beton. Sehingga mudah jebol dan berlubang. Dinding gapura juga terlihat ditambal di berbagai sisinya. Menanggap hal tersebut pihak dinas sumber daya air dan Pina Marga Sulawesi Tenggara menjelaskan konstruksi gapura menggunakan material GRC yang merupakan kombinasi beton dan serat kaca serta diklaim awet hingga 25 tahun. Beton saja kita bungkus dengan GRC, namanya GRC itu glass reinforced concrete. Dia beton campuran serat kaca. Itu tahannya sampai 25 tahun. Itu tahan api, tahan air dan mudah perawatannya. Mudah dicetap semua. Makanya untuk ditorong nipah itu, itu yang digunakan. Karena kenapa? Ada estetika bentuk yang kita kejar. Kalau kita gunakan beton atau kita gunakan batu merah, itu tidak dapat dia. Kalau GRC bisa kita bentuk. Tapi kok baru 7 bulan, bangunan gapura sudah rusak? Kenapa cepat rusak? Mari kita lihat sama-sama. Hal ini sudah lama kami pelajari. Kami lihat sendiri ke lapangan bahwa rusaknya itu bukan rusak karena alami. Bukan dirusaki. Boleh kita buktikan. Jadi waktu pertama kami masuk, yang di dalam ruangan itu, di sana banyak ada batu-batu besar, ada apa semua, jadi kayak dilempari, kayak dipotong dengan sengaja. Saya tidak tahu apa maksudnya, apa kayak dipandalisme atau apa. Tapi yang pasti seperti itu. Kenapa sampai selebar itu tidak ada isinya? Memang sengaja dikosongkan dalamnya, karena fungsi dalamnya itu sebagai ruang maintenance. Jadi kalau ada rusak di atas, ada tangan naik. Di situ mereka naik, perbaiki lightingnya, apa semua diperbaiki. Gapura yang berlokasi di Kelurahan Kendari, Cadi ini, merupakan bagian dari mega proyek Jalan Kendari Toronipa sepanjang 14,6 km yang menelan anggaran total hingga 1,1 triliun rupiah di bawah kepemimpinan Gubernur Alimazi. Gerbang wisata yang berhadapan langsung dengan jembatan Teluk Kendari ini diharapkan bisa menjadi ikon untuk menarik wisatawan. Namun, bila melihat kondisi Gapura senilai puluhan miliar itu, publik pun jadi bertanya. Apakah besarnya anggaran sebanding dengan bahan yang digunakan? Kami ajak Anda melihat lebih dekat kondisi terkini Gapura Kendari Toronipa senilai 32 miliar rupiah ada rekan Erdika Mugdir di sana. Erdika, apakah bagian-bagian Gapura yang berlubang ini sudah diperbaiki, Erdika? Ya, benar sekali Windi dan juga Pemirsa Duruma dari hasil penusuran kami hari ini ada sejumlah sisi yang tadinya mengalami perusahaan dan itu sempat viral di media sosial hari ini sudah dilakukan perbaikan dan beberapa sisi gerbang juga sudah dilakukan penambalan. Nah, meskipun demikian Pemirsa Bina Mareka juga mengklaim bahwa ini memang bangunan yang sudah sesuai dengan spesifikasi anggarannya yakni tidak menggunakan beton melainkan menggunakan material versi atau campuran beton yang berlapis dengan serat kaca dan itu diklaim memang akan bisa bertahan hingga 25 tahun lamanya namun ada beberapa memang kerusakan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini dikatakan bahwa oleh Dinas Bina Mareka bahwa itu sengaja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bahkan dilempari hingga mengalami perusakan. Itu, Windi. Erdika, di sekitaran lokasi sana apakah ada jembatan yang kondisinya serupa jika memang warga sana merusak jembatan yang baru dibangun, Erdika? Ya, di lokasi di sini adalah gerbang wisata Turunipa sementara untuk jembatan seluruh negara itu lokasinya memang berhadapan langsung dengan jembatan namun di jembatan itu tidak ada kerusakan hanya terlihat di gerbang wisata Turunipa ini namun dari hasil pentauan kami saat ini kita tidak ada kebahagiaan dalam kesadaran karena semua sudah dikembangkan dan sudah di alamkan dan juga tidak selalu melakukan pengawasan dielipotasi biar nantinya orang tidak melakukan penguasakan kembali Erdika, bisakah Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kondisi cuaca di sana beberapa pekan terakhir apakah ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan kepada jembatan tersebut Erdika Untuk tiga bulan terakhir ini memang cuaca seketat cuaca melalui cerah belum ada untuk masuk ke musim hujan dan untuk untuk menaruhi cuaca dengan kerusakan ini kami belum masih berkaitan apakah ini dampak cuaca atau seperti apa namun beberapa warga juga melihat dan menyiasatkan memang bangunan senilai 34-32 miliar untuk perusakan yang terkait insya jelas karena kali ini dengan ada sekitar apalagi ini baru diperlukan oleh warga sekitar sekitar bulan kemudian 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 terima kasih RDK Buktir atas laporan Anda